Salam sejahtera. Garindra menggelar acara di Klot bagi seluruh kadar partai yang lolos ke DPR periode 2024-2029. Dikutip dari kompas.com, acara itu dilaksanakan di Padepokan, Garuda, Yaksa, Hamelang, Bogor, Jawa Barat. Dalam acara yang berlangsung dua hari tercipta momen kebersamaan Prabowo dan Titik Suharto. Momen itu diunggah dan ditandai ke akun Instagram Titik. Terlihat Prabowo memberikan selamat kepada beberapa kader yang lolos ke DPR. Saat itu Titik bercelutuk dirinya dan kader di bagian belakang belum mendapat selamat dari Ketum Garindra. Mendengar suara Titik, Prabowo langsung menengok dan memberikan selamat kepadanya. Saat itu beberapa kader langsung bersuara riung melihat Titik disalami oleh Prabowo. Tak sampai di situ, Prabowo pun menggoda Titik dengan berpura-pura pertanyaan. Asal Dapil anggota DPR itu. Mendengar jandaan Prabowo, seluruh kader dan Titik pun tertawa. Meski begitu, Titik menjawab pertanyaan Prabowo dan menyebut dirinya berasal dari Dapil, Jogja Garta. Sementara Prabowo mengaku ingin mati di atas kebenaran dan mati membela rakyat serta orang miskin. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dan pesan bagi seluruh kader Gerindra yang lolos ke kursi DPR. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!